Intro Selamat datang kembali di channel Audian Audina Kita lanjutin lagi mengawasi ke chapter 300 dan 301 ya Yang mana di chapter kali ini kita ditunjukin momen-momen tim AS Perion Yang lagi persiapan menuju pertandingan final mereka di akhir musim Terus setelah itu ditunjukin juga latihan hari ketiga Dimana Asito terlihat begitu menjanjikan performanya Penasaran kan? Makanya tonton aja video ini sampai selesai Jangan lupa di subscribe juga buat yang belum Lalu kalau udah kita mulai aja pembahasan utamanya Ceritanya sekarang Siba lagi pamitan sama istrinya untuk berangkat latihan Dia pun ngasih tau ke istrinya kalau setelah latihan hari ini usai Dia bakal segera bilang mengenai masalah kepensiunannya ini Pada bagian kepegawainya AS Perion lah ya istilahnya Dia juga begitu penasaran apakah latihan hari ini bakal benar-benar jadi latihan terakhirnya Sebagai seorang pesepak bola profesional Kelihatan banget istrinya agak-agak kecewa gimana gitu sih ekspresinya Terus Siba juga bilang kalau semisal dia beneran pensiun Setelah ini mereka bakal bisa minum-minum santai saat gelaran J-League dimulai Selama ini rencana itu cuma jadi rencana aja ya Karena pada nyatanya mereka gak pernah bisa mewujudkannya Karena setiap tahunnya Siba selalu sibuk sebagai pemain pesepak bola profesional Istrinya terlihat tersenyum mendengar perkataan Siba barusan Dan akhirnya Siba pun kini berangkat menuju tempat latihan Terus cerita berpindah ke tempat lain ya Cerita berlatar di bis tim AS Perion Dimana Akutsu dan yang lain sedang berangkat menuju stadion Saitama Dimana mereka bakal berlagak di final pangeran Takamado Ditunjukin kalau anak-anak kelas 1 seperti Otomo Tajibana, Kuroda, dan Asari sedang gugup di dalam bis Terutama si Otomo Beberapa pemain senior kelihatannya mukanya juga tegang sih Pemain-pemain lain juga terlihat berusaha mengalihkan ketegangan mereka Dengan cara dengerin musik, mainan HP, atau tidur Terus sekarang dilihatin Tajibana lagi tersenyum saat mainin HP-nya Otomo pun bertanya padanya ada apa Tajibana? Siapa itu? Tajibana bilang kalau ini dari Nakano Nakano ini ceritanya ngasih tahu Tajibana Kalau Musashino gagal di pertandingan final Untuk promosi ke Liga Pangeran Kanto Gagal naik divisi lah ya istilahnya Tim Musashino ini kalah ngelawan tim Urawa Sugurishi Jujur aja saya masih bingung berapa banyak Liga di Manga Awasi ini Tingkatannya apa aja saya belum tahu Lagian seingat saya Musashino ini lawan Ashitur dan kawan-kawannya saat mereka masih di tim B Esperion kan Sedangkan sekarang Ashitur dan yang kalian aja udah di tim A Kayaknya ya Musashino ini bisa dikatakan masih di Liga-Liga level menengah kali ya Oke balik ke cerita Ditunjukin kalau pemain Musashino tertunduk lesu setelah peluit terakhir dibunyikan Bahkan Kaneda terlihat agak terpukul nerima hasil pertandingan itu Padahal di awal-awal musim dimulai Musashino terlihat perkasa banget kan ya Menang terus mereka Tapi di pertandingan final agar bisa promosi ke Liga di atasnya Mereka malah tumbang Ngenes banget ya padahal dikit lagi Mendengar informasi ini Otomo berkomentar kalau waktu berjalan begitu cepat baginya Tak terasa satu musim sudah berakhir Dulu menghadapi Musashino saat masih di tim B Dan sekarang udah main di tim A dan bakal menjalani laga final Baginya lawan Musashino dulu itu udah kayak lama banget Terus saat lagi santai-santainya lihat flashback sekilas kayak gini Otomo ngeliat dari jendela bis kalau Stadion Saitama udah kelihatan Dia sama Takeshima kelihatan antusias banget Gak nyangka mereka berdua ini bakal main di stadion Dimana timnas Jepang itu sendiri berlaga disana Bakalan banyak penonton yang datang pastinya Pungkas Takeshima Terus cara mengejutkan Yoshitsune ikut-ikutan heboh disini Dia bilang sangat tertarik menjalani laga terakhir di masa SMA-nya ini Mari kita kalahkan Ganon Osaka dan cari tim nomor satu di Jepang Gak berhenti disini saja kehebohannya Kobayakawa tiba-tiba bertanya pada Yoshitsune Gimana motivasinya atas pemanggilan mendadak dari tim senior Untuk main ke tim A kali ini Yoshitsune pun awalnya jawab gak nyambung Dia malah ngucapin selamat ke Kobayakawa Atas rumor tim J2 Yamagata Yang isunya memberikan tawaran ke Kobayakawa ini Tapi kemudian dia mulai serius dan bilang Kalau tim Akademi Esperion bakal berdiri di puncak akhir musim ini Mari bersama-sama kita tunjukkan hasil kerja keras kita selama 3 tahun ini Sontak perkataan Yoshitsune barusan membuat beberapa pemain klas 3 yang lain tersenyum senang Terus cerita beralih lagi ke karakter lain ya Kali ini giliran pelatih Fukuda Dilihatin di dalam bis ini dia lagi manteng informasi tim untuk pertandingan final hari ini Kemudian ada flashback segilas antara dia sama Garula Disini Garula ngasih tahu kalau pihak asosiasi memutuskan Kalau pemenang dalam final Pangeran Takamado ini Bisa mengikuti suatu turnamen internasional Yang menananti Akademi Barcelona turut serta di dalamnya Garula pun bertanya apakah Fukuda tertarik disini Ya dengan wajah mengeselkan Fukuda bilang kalau dia ini gak tertarik sama sekali Entah apa ya alasannya Kayaknya Fukuda kesel banget ada orang nyebutin nama Barcelona Terus cerita balik fokus ke Otomo lagi Dia ceritanya inget sama Yuma dan Asito Yang gak ikut ke pertandingan ini Karena itu atas inisiatif sendiri Dia mutuh Stadion Saitama ini untuk ditunjukin sama 2 anak itu Lalu cerita pindah lagi Sekarang ke tempat latihan tim senior Ditunjukin banyak banget awak media yang hadir Ya karena kepindahan Deguchi sama pensiunya Shiba ini pastinya Ada seorang supporter yang sampai berteriak agar Shiba mengasihani mereka Supaya musim ini berakhir tanpa berita kesedihan kayak gini Terus diliatin juga Andri kali ini juga datang Kaniko pun langsung menyambutnya dengan begitu heboh Andri disini bilang dia gak mau melewatkan kesempatan ini Karena ada kemungkinan 2 pemain Akademi Esperion bisa promosi ke tim seniornya Terus dengan semangat yang mengebu-gebu juga Kaniko pun bertanya pada Andri kalau latihan ini sepertinya lebih penting ya Daripada final pangeran Takamado Buktinya kau lebih memilih hadir disini Padahal kau kan senang sekali lihat suatu pertandingan bola Ketimbang latihan biasa kayak gini Terus dengan sindiran halus juga Kaniko pun bilang kalau Andri ini terlihat lebih memilih menonton Yuma Ketimbang mendukung Togashi di laga final Andri pun sontak merespon dengan bertanya apa maksud perkataannya ini Yah dugaan Kaniko ini salah sih ya Andri itu datang buat ngeliat Asito Bukan yang lain Terus untuk Hana sendiri dia gak dilihatin hadir sih di kesempatan kali ini Lalu sekarang cerita pindah lagi ke dalam ruang ganti pemain Terlihat Asito lagi fokus banget Sampai-sampai ada notifikasi dari HPnya gak diakhiraukan Yuma pun sampai ngasih tau Asito kalau HPnya berbunyi Dan ada pesan masuk dari Otomo Secara tak terduga Asito malah mematikan notifikasi dari HPnya Dia pun bilang ke Yuma kalau sampai latihan hari ini selesai Dia gak butuh informasi apapun dari Otomo dan yang lain Mereka akan berjuang mati-matian di laga final tersebut Dan aku juga bakal berjuang mati-matian di hari terakhir latihan ini Aku akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan padaku ini Aku percaya dengan semua rekan-rekanku Baik mereka dan aku akan membuat hari bersejarah kali ini Yuma pun langsung tersenyum mendengar hal ini Dia pun begitu memuji semangat Asito Terus sekarang dilihatin juga pelatih Garula udah datang Dia lagi manteng informasi pemain buat minigame hari ini Lalu latihan pun akhirnya dimulai ya Ceritanya si penerjemah Garula yang jelasin gimana latihan kali ini Garula itu bilang kalau jarang sekali mengadakan minigame sehari sebelum pertandingan liga kayak gini Dan ternyata alasannya itu karena dia belum bisa nentuin siapa saja pemain yang bakal jadi starter di laga besok Karena itu untuk memastikan strategi permainan apa dan pemain mana saja yang berlaga besok Kali ini dia membuat minigame dimana para pemain bakal bermain selama 30 menit Tapi Garula memberitahukan agar para pemain sedikit menurunkan intensitas permainan mereka Dan bermain kasar juga dilarang disini karena besok udah bakal bertanding Tapi jangan anggap sepele minigame ini Karena ini bisa jadi peluang untuk para pemain cadangan bisa menembus kuat utama besok Jadi bermainlah semaksimal mungkin Beberapa supporter berbisik-bisik dan sadar kalau latihan hari ini bakal minigame Antara pemain starter dan pemain cadangan Bagi para supporter ini kurang lebih kayak laga perpisahan buat Shiba Karena mereka sendiri tahu Shiba gak bakal main di pertandingan besok Karena pada dasarnya Shiba ini sudah pernah bilang dia adalah pemain yang gak butuh pertandingan perpisahan Jadi ya dirasa-rasa latihan inilah laga perpisahannya Menurut salah satu supporter ya Dilihatin juga beberapa supporter lain mulai gelisah sih lihat laga latihan hari ketika ini Untuk Aishito, dilihatin dia bener-bener masih begitu fokus disini Dia memandang para pemain starter satu persatu Terutama Kuribayashi Diakuinya Kuribayashi itu memang luar biasa banget Tapi dalam benaknya dia gak mau teralihkan kali ini Karena satu-satunya orang yang harus dia perhatikan adalah Shiba Terus ceritanya, Yuma dan Aishito ini dapat kesempatan langsung Main di awal minigame untuk memperkuat tim cadangan Lalu latihan pun dimulai Kick off dari para pemain reguler ya Ditunjukin, Deguji lah yang lagi bawa bola Terus Kuribayashi yang ada di belakangnya pun meminta bola Dan seperti biasa, dia masih kayak ayam Dalam artian tolak-tolak sana kemari sebelum dapat umpan Dan benar saja umpan diberikan disini Build up play pun berusaha dilanjutkan Kali ini giliran si pemain asing yang minta bola pada Kuribayashi Dan Vic terang-terangan meminta umpan Jadi yang ada dia malah langsung dimarking oleh dua pemain lawan Jadinya Kuribayashi ngumpan ke yang lain Yaitu ke Leon Galgano Setelah ngasih passing ini, Kuribayashi pun berteriak pada Dan Vic Kalau semisal mau dapat umpan, dia ini harus memposisikan diri lebih ke tengah lagi Terakhir Kuribayashi udah ngasih tau kayak gini Tapi gak dilakuin sama Dan Vicnya Kuribayashi pun juga memberikan instruksi pada pemain senior lain disini Bahkan Leon yang baru aja dapat umpan darinya Juga disuruh ngelakuin back pass ke dirinya ini Yuma sama Asito terkejut disini Soalnya siapa yang sangka anak berumur 17 tahun seperti Kuribayashi ini Memberikan instruksi pada para pemain senior Bahkan pada pemain-pemain yang pernah berlaga di Piala Dunia Hebatnya disini, pemain-pemain itu pun mendengarkan dan menjalankan instruksi dari Kuribayashi Para pemain senior disini bergerak mengikuti irama dari Kuribayashi Dia udah kayak jadi poros permainan aja Menurutkan Neko yang sedang melihat dari tepi lapangan Minigame kali ini yang mana harusnya bisa berjalan agak santai Nyatanya gak seperti itu Intensitas permainan dari para pemain reguler begitu terasa Keberadaan Kuribayashi diantara mereka telah mendongkrak kualitas permainan secara drastis Andri pun juga merasa kasian pada Yuma dan Asito yang harus menghadapi hal kayak gini Build up play dari pemain reguler emang rasa berbeda sih dari 2 hari sebelumnya Asito pun juga menyadarinya Dia tahu betul kalau hal itu bisa terjadi karena kehadiran Kuribayashi di lapangan Dia merasa takjub akan permainannya Tapi dia berusaha fokus kembali agar tak terbawa suasana Karena dia tahu betul di minigame kali ini Orang yang harus terus dia perhatikan adalah Siba seorang Dia benar-benar memfokuskan penglihatannya pada pemain senior satu ini Hebatnya bersama dengan lamunan Asito barusan Siba tiba-tiba berhasil melakukan intercept Sambil menahan bola Dia kini memberikan instruksi pada rekan-rekannya yang lain Untuk Asito dia benar-benar masih begitu jelim mengamati Siba yang lagi bawa bola Dia berusaha mengingat-ingat segala masukan dari orang-orang yang ditemuinya Baik itu Hana, Siba itu sendiri atau siapapun Dan akhirnya ada satu kalimat yang terpampang jelas di pikirannya Ubah pola pikirmu Seketika saat itu juga Asito akhirnya memahami sesuatu Dia melihat Siba seakan menoleh sekilas dan tatapannya menuju ke suatu tempat Tapi itu hanya sekilas saja Kemudian dia langsung membuang muka ke arah yang lain Asito merasa kalau ini adalah waktunya bergerak Dia pun langsung berlari menyisir sisi lapangan Menerobos pertahanan lawan Ini pergerakan tanpa bola ya Dan benar saja, tiba-tiba saja Kini Siba benar-benar melakukan umpan super terobosannya ke arah Asito Secara luar biasa, Asito kali ini benar-benar menerimanya dengan presisi Dia tidak terlambat dan tidak mendahului umpan dari Siba Sontak hal ini membuat banyak pemain terkejut Karena Asito tiba-tiba saja sudah berhasil menembus jantung pertahanan lawan Dia hanya tinggal dua langkah lagi masuk kotak penalti Dalam momen ini pun, Asito merasa kalau saat Siba menoleh sekilas saja seperti tadi Dan terlihat menatap ke suatu area kosong Baginya itulah kunci jawaban dalam memahami logika umpan tidak masuk akarnya ini Jadi pada akhirnya, Asito ini mulai sadar kalau di dunia Di mana pemain profesional kelas atas seperti Siba ini berada Konsep untuk melihat dan melakukan kontak mata itu juga berbeda Tidak sesimpel saat di akademi dulu Inilah jawaban atas pesan Siba pada Asito dulu ya Tentang pesan yang menyuruh Asito mengubah pola pikirnya Jadi Asito ini istilahnya disuruh mengubah pemahaman sepak bulanya Yang didapatkan di akademi dulu Hancurkan itu dan bangun suatu pemahaman yang baru Itulah yang selama ini ingin disampaikan oleh Siba Uniknya, disini Asito dibikin shock sendiri Atas keberhasilannya mengetahui logika dibalik umpan milik Siba Yang selama ini tidak masuk akal Aneh juga ya, dia berhasil nemuin jawabannya sendiri Tapi malah shock sendiri Untuk Siba sendiri, lucunya dia juga terlihat terkejut sih Dia kayaknya gak nyangka juga kalau Asito bakal bisa nerima umpanya kali ini Oke itu semua yang bisa saya sampaikan disini Jangan lupa cek juga video saya yang lain Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi Bye!